Bismillahirrahmanirrahim Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Kita masih membahas subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pada hari ini, kita sudah sampai ke pembelajaran 6 Atau pembelajaran terakhir di subtema 2 Pada pembelajaran 6 ini, yang pertama dipelajari adalah Kewajiban melestarikan fauna Indonesia Anak-anak semua, sesungguhnya negara Indonesia ini adalah Negara yang memiliki keanekaragaman, flora, dan fauna yang sangat lengkap Flora adalah keseluruhan kehidupan tumbuhan di suatu tempat atau habitat Sedangkan fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan di suatu habitat atau daerah tertentu Pemerintah menggalakkan perlindungan dan pelestaran hewan-hewan yang terancam punah Atau sering disebut hewan langka Ada beberapa faktor yang menyebabkan hewan terancam punah Antara lain 1. Penangkapan dan perburuan hewan secara ilegal 2. Penebangan dan pembakaran hutan yang mengakibatkan hewan liar kehilangan tempat tinggalnya 3. Pengkat kelahiran hewan yang benda Mengapa kita harus melindungi dan melestarikan fauna di Indonesia? Karena kita memperoleh banyak manfaat dari melestarikan fauna di Indonesia Di antaranya 1. Menjaga keseimbangan ekosistem alam Agar kehidupan manusia di muka bumi tetap berjalan dengan baik 2. Melestarikan keanekaragaman hayati Yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat Contohnya untuk bahan pangan dan obat-obatan Cara-cara melestarikan hewan langka 1. Menjaga kelestarian hewan langka 2. Berbagi informasi kepada teman dan keluarga Tentang manfaat hewan langka 3. Mengunjungi tempat pelestarian hewan langka Seperti taman nasional, suaka margasatma, cagar alam, dan kebun binatang 4. Menghindari pemakan produk yang terbuat dari spesies atau hewan langka 5. Melaporkan kepada pihak yang berwajib Jika mengetahui adanya perburuan liar Kemudian anak-anakku semua Materi di pembelajaran 6 ini yang selanjutnya adalah Menulis laporan hasil wawancara Jadi setelah anak-anak melakukan wawancara Langkah yang terakhir adalah Menyusun laporan wawancara Untuk menyusun laporan wawancara Itu tidak boleh sembarangan Ada urutannya Yang pertama yaitu latar belakang Padahal latar belakang ini Yang dituliskan adalah Alasan mengapa kita melakukan wawancara Yang kedua Maksud dan tujuan wawancara Yaitu menuliskan Maksud dan tujuan Dilakukannya wawancara Tiga Topik wawancara Yaitu menuliskan Topik wawancara Untuk membatasi Pembicaraan agar Tidak melebar Yang keempat Waktu dan tempat Kegiatan wawancara Yaitu menuliskan Waktu dan tempat Dilakukannya wawancara Yang kelima Hasil wawancara Yaitu menuliskan Nama narasumber Pewawancara Dan hasil wawancara Kemudian yang terakhir Yang keenam adalah Kesimpulan wawancara Kemudian Anak-anakku yang Dormati Allah SWT Di sini Ada sebuah contoh Di dalam Menuliskan Laporan hasil Wawancara Secara urut dan Benar Jadi yang pertama Dituliskan adalah Laporan hasil Wawancara Yang pertama Latar belakang Latar belakang Yaitu Menuliskan Alasan Dilakukannya Wawancara Di sini Disebutkan Kami sesuai kelas 4 Mendapat tugas Melakukan wawancara Tentang tumbuhan Dan hewan Di sekitar tempat tinggal Kami Jadi alasan Melakukan wawancara Itu apa? Mendapat tugas Untuk melakukan wawancara Tentang tumbuhan Dan hewan Di sekitar tempat tinggal Kami Kemudian yang kedua Maksud Dan tujuan Wawancara Tujuan dari Kegiatan ini Adalah Untuk menggali Informasi Lebih lanjut Dan memperdalam Pemahaman kami Tentang berbagai Hewan Dan tumbuhan Di sekitar Tempat tinggal Kami Yang ketiga Adalah topik wawancara Supaya Pembahasannya Tidak melebar Maka Dibatasi Yang dijadikan Tema wawancara Adalah Hanya Tumbuhan Dan hewan Di kampung Indah Jaya Kemudian yang keempat Waktu Dan tempat Kegiatan Wawancara Wawancara ini Dilaksanakan Pada Hari Tanggal Sabtu 7 November 2019 Waktu Pukul 8 Sampai 10 Tempat Kampung Indah Jaya Kemudian yang kelima Laporan Hasil Wawancara Disitu Dituliskan Narasumber Orang yang Diwawancarai Yaitu Bapak Santoso Ketua RW1 Kampung Indah Jaya Bapak Wawancara Joko Priyadi Hasil Wawancara Tumbuhan Di lingkungan Tempat tinggalku Tumbuh Subur Kemudian yang Yang keenam Kesimpulan Wawancara Yaitu Menuliskan Kesimpulan Hasil Wawancara Kemudian Anak-anakku Semua Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalian Kerjakan Soal-soal Berikut ini Kutipan Wawancara Berikut ini Hanya untuk Nomor 1 Jadi Bintang Itu Bertanya Kepada Pak Khairul Kemudian Jawaban Pak Khairul Sudah ada Di situ Kira-kira Pertanyaannya Bintang Seperti apa Ini Nomor 1 Kemudian Nomor 2 Mengapa Hewan Langka Perlu Dilindungi Dan Dilestarikan Demikian Anak-anakku Semua Pelajaran Pada hari ini Semoga Kalian Semuanya Dimudahkan Oleh Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Memahami Matari ini Marilah Kegiatan Pembelajaran Pada hari ini Kita tutup Dengan Doa Kepada Majelis Subhanak Kolomu Bikam Tika Asyad Alaylah Alaylant Astagfirullah Waduh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh